Jadi memang dari lewat interaksi energi disini merupakan wilayah seorang kediaman dari seorang demang, demang Surodi Noyok yang berkuasa di era Prabu Hayamuruk sampai terjadinya perang saudara di era Prabu Wikrama Wardana. Terima kasih telah menonton! 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 antara tanjana katanya punyung lagung bangunyak 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 hanya ingkang barokso tenungkan maniku dan panginanku lho menambah maniku dan sedia tidak ingkang juga menangkan panginan maniku lho dengan tangan pangananmu paling napa ngapainan kelepatan itu dan lho bagi kasih dan jatuh bapaknya soalnya kudasiasi muna kudasih kemarin kulunun kulunun ingkang tan pokok indah dalam dan juga panggih kelepatan dan juga panginan meniku dan juga panginan meniku zaman rumian panginan menuku dibangun zaman itu dikantar dan kedatian menuku dan wakil meniku dan panginan meniku dan juga panginan meniku dan juga panggih kemarin dan juga panggih kemarin dan juga panggih kemarin hai 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 kagum roko tangkauan tentang panggilan menikah maturnumun panggilan kolo disambang di tengah takdareng pun yunakumi panggapuro panggilan ini entenemong kados mengitah gih menikah jaman rumit rikulo jaman kolo gesa uwengkon menikah wawengkone dalem pribadi jago uwengkon menikah mlebet katemenggungan gih kutarejo jenajan koro kawulo dan meriki ngarani asmo kulo menikah asmo saking latah atas angin sehinggjarani arah ku jatini kulongi ku abdini gih wisti prabu hayam muro diparing uwengkon tentangenan menikah wujud katemangan katemangan sehinggjarani ngeh katemangan pandan wangi mimpin wongkon meniko pitung tahun dangunipun enten kedadian perang Gusti Prabu Vikramawardana nge wongkon meniko dere ajor mumur nyon pangapunten mongsaket ngabdi sementen dangun gugur kulo dan wongkon meniko dhe lo nyunyungan kulo pribadi nyon disampur nake sedayone maturnuhun sampun Gusti Ratu menyambangi panginan kulo nge nyon pangapunten melepot rogone pacenangan rogohi izin saking pancinan rogoh-legoh kulo ngapi rikolo jaman kumul maturnuhun matur tujah roto jaman siwongkongan saksay siwongkongan saksay siwongkongan saksay saksay kebapuangkongan kuih bukumi nyon disepor nake por skumor kukumor karosukmu sekumotan dengung panginan menikulan gawangkongan panginan Lepur, doyotu, sakkin jajo, mantotin jai, sakkin maruka balik, maruka, sakkin dyrtok balik, dungalga, dungalga, dungalga. Mantot, dungalga, 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 dungalga. Lepur, doyotu, 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 doyotu Kemudian lagi dengan Simbo. Simbo sedang berada di sebuah punden yang disebut dengan Situs Juwetsari yang berada di Desa Pandan Sari, masuk Gondang, Mojokerto, Jawa Timur. Jadi di sini dikenal dengan sebutan punden Sheikh Maghribi, kemudian juga dikenal lewat Dinas Purbakala disebut punden Juwetsari. Jadi di sini memang ada satu bentuk bangunan makam, juga banyak masih tertinggal bentuk peninggalan batu-batu ompak dan juga lumpang kuno dan juga ada batu seperti lumpang yang belum jadi. Ini merupakan peninggalan di era-era kuno yang sejenis dengan batu menhir. Secara interaksi energi dan sisa-sisa bentuk dari ompak-ompak ini, saya perkirakan ini memang di era-era Majapahit awal-awal sampai pertengahan. Tadi sudah interaksi dengan Simbo, saya sudah merawuhkan lewat interaksi energi yang masuk ke tubuh saya. Jadi beliau adalah yang merupakan seorang demang berkuasa di era Raja Prabu Hayamuruk. Dan tempat ini beliau memimpin sebuah kedemangan, tadi saya dapat nama lewat interaksi energi pribadi, mempunyai gelar Demang Surodinoyo. Jadi beliau merupakan seorang demang yang mengabdi kepada Raja Hayamuruk. Jadi era perang Wikrama Wardana ini disini pun ikut luluh lantak atau terjadi pertempuran-pertempuran sehingga banyak jatuh korban. Jadi memang sesuai dengan peninggalan sisa-sisa batu ompak yang ukurannya agak berbeda-beda, ada yang lebih kecil dan lebih besar. Kalau yang lebih besar ini pada umumnya digunakan untuk ompak penahan piang dari pendopo. Pendopo untuk suatu perkumpulan ini biasanya ada di balai desa ataupun balai kedemangan, memang lebih besar bentuknya. Dan ompak yang lebih kecil ini biasanya untuk yang bagian rumahnya ataupun bagian wingkehnya, entah itu dapur, entah itu sentong bagian belakang atau kamar bagian belakang ini ompak-ompak yang lebih kecil. Ini memang jadi lewat interaksi energi disini merupakan wilayah seorang kediaman dari seorang demang, demang Surodi Noyo yang berkuasa di era Prabu Hayamuruk sampai terjadinya perang saudara di era Prabu Wikrama Wardana. Cuma itu yang bisa simbol udara dari tempat ini, lewat interaksi energi, semoga menambah wawasan kisah-kisah leluhur kita pribadi di Nusantara, sama Jawa, Majapahit. Semoga menambah wawasan dan membuat kita semakin mencintai dan nguri-nguri peninggalan-peninggalan leluhur. Maturnun, saya Yusagung Dumani. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!